Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari tim 2 Ipaterapan KKSI SMK Negeri Satu Bawen Jurusan Agribusnis Tengah Unggar Saya Koyang Sobis Dhamano Saya Nyerah Dina Pahuban Saya Rekimah Dina Fadresi Saya Suryadi Tema yang kami ambil adalah Hibungan dan Kesehatan Saat ini penggunaan limbah bupaya Menjadi gunakan untuk pembocen Ditanggis dan menuju olah Menjadi pakan tanah ujian Tidak sedikit pula yang ada di rakyat siasya Dan di pesawat masyarakat Begitu pula dengan buji bupaya Biji bupaya hanya dipandang sebelum oleh masyarakat Dan di pulang siasya Padahal di dalam buji bupaya Banyak mengandung kandungan jajet Yang dapat menyiarkan rambut manusia Dan juga daun korawari Atau yang disebut daun bunga sepatu Walaupun daun bunga sepatu jarang digunakan Tetapi daun bunga sepatu Mengandung nutrisi yang baik bagi rambut Maka dari itu Produk yang kami buat yaitu Sari buaya Atau Sampo Kratin Bulu Ayam Yang kami harapkan bermanfaat Bagi banyak orang Dan Mengurangi Limba Ini adalah proses penggilingan Bulu Ayam Untuk menjadikan tepung Bulu Ayam Bulu Ayam dicuci Kemudian dikeringkan Setelah kering Bulu Ayam dipotong-potong Kemudian dimasukkan ke dalam Alat penggilingan Untuk dijadikan tepung Terima kasih telah menonton Bulu Ayam 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 Ini adalah hasil biji papaya yang sudah dikibing Setelah kita mendapatkan larutan okom 40% keperluan Kita mengekstrak tepung bisik papaya 10 gram ini untuk 100 ml alkohol 40% Kemudian kita mengekstrak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!